Intro Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Eriqbal Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru Dan terupdate dari benar-benar salam Sudah beberapa hari ini Restoran-restoran, mal, pusat perbelanjaan Dan fasilis umum sudah dipadati Dan dikunjungi oleh masyarakat gunanya seperti biasanya ya Seperti normal kembali Jadi ada hal yang berbeda Dan ini merupakan hal yang menurut saya canggih ya Menurut saya ini memang sesuatu yang penting Dan mungkin belum banyak di negara lain diterapkan Yaitu dengan aplikasi Semua warga negara wajib menggunakan aplikasi ini Dan saya sudah mulai menggunakannya Jadi harus menggunakan aplikasi ini Kalau mau masuk masjid, restoran, pusat perbelanjaan, mall, supermarket Bahkan pasar-pasar tradisional Seperti apa? Ikuti terus di video ini Silahkan di-download juga aplikasinya Linknya ada di dalam kolom deskripsi Semoga bermanfaat Vlog kali ini masih dalam suasana lebaran Dan kita akan membahas tentang New Normal di Brunei Sebelumnya kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Ya baik teman-teman semuanya Seperti yang telah kami sampaikan di vlog sebelumnya Bahwa minggu ini setelah lebaran Masjid di Brunei akan dibuka kembali Dimulai dengan solat jumat berjamaah Tapi ada syaratnya Yaitu wajib menggunakan aplikasi dari Kementerian Kesehatan Brunei Supaya perkembangan kesehatan warga selalu dapat dipantau dengan baik Cara sangat mudah Yaitu tinggal klik linknya Atau ketik Bruhal di Playstore atau Appstore Kemudian tinggal daftar dan akan masuk ke akun kita seperti ini Welcome Fitur dalam aplikasi ini sangat lengkap Termasuk perkembangan terkini Baik di Brunei ataupun di seluruh dunia Setelah diikuti langkah-langkahnya Maka akan keluar hasilnya itu jika kita sehat akan dapat code green Dan kita bisa solat di masjid dengan aman sesuai tanggal dan data yang telah diisi Semua terekod otomatis oleh sistem Wow canggih ya aplikasinya Mumtaz Jadi siapapun yang akan ke masjid akan terdata dan terpantau dengan baik Tidak hanya untuk masuk ke dalam masjid Aplikasi ini wajib digunakan jika akan masuk ke restoran Supermarket, mall, dan kedai-kedai makan Di wajibkan juga menggunakan aplikasi ini Cara penggunaannya sangat mudah Tinggal diikuti langkah-langkahnya yang ada di aplikasi Dan ketika mau masuk ke restoran Kita tinggal men-scan barcode Atau menunjukkan akun kita di aplikasi Yang mana jika kita punya code green Atau code hijau kita dapat masuk dengan aman Karena kategori barcode lainnya selain hijau Ada juga kuning, merah, ungu, dan biru Hal ini sangat bagus diterapkan di saat situasi yang masih belum stabil Dan keadaan sudah mulai kembali ramai Maka semua orang juga masih harus tetap waspada dan berhati-hati Keadaan new normal seperti ini sangat benar-benar diperhatikan oleh kerajaan Brunei Khususnya kementerian kesehatan yang mengeluarkan terobosan terbaru Dengan meluncurkan aplikasi yang tergolong canggih ini Yang diberi nama dengan Brue Health Kenapa canggih? Karena aplikasi ini sangat penting dan belum banyak negara yang menerapkan aplikasi seperti ini Karena bersifat online yang mana bisa diakses dimanapun Bahkan sampai ke seluruh pelosok negeri Termasuk juga jika masuk ke pasar-pasar tradisional Dan di dalam pelaksanaannya Masyarakat di Brunei memang sudah terbiasa tertib Teratur dan sangat sabar dalam mengantri Mumtaz Penerapan peraturan terbaru ini selalu juga dikawal oleh pasukan polis di Raja Brunei Untuk memastikan semuanya dalam keadaan aman dan terkendali Untuk saat ini kami informasikan kembali bahwa Brunei Darussalam sudah hampir satu bulan Tidak ada kasus baru Semoga memang benar-benar terkawal dengan baik Tentu kita berharap tidak hanya Brunei Tapi juga semua negara bisa kembali terbebas dari situasi yang buruk ini Dan bisa segera kembali hidup normal seperti sedia kalah Amin Untuk peraturan-peraturan lainnya yang ada di Brunei Silahkan diupdate terus perkembangannya di channel ini Termasuk jadwal penerbangan baik yang masuk ataupun yang keluar Brunei Dokung terus channel ini supaya terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Semoga menjadi kebaikan dan amajari untuk kita semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih